saya akan membahas spek bebek standar dress track 116 tanpa pad racing semuanya ok langsung saja ini adalah bagian lengkes rasio ini standar tapi yang full coach ini rasanya ini harus polis sampai mulus dijamin tarikannya henteng gas jengat kemudian ini piston ini masih standar punya BSR tapi sudah berses nah yang kelihatan 125 125 kemudian ini masih standar kemudian lanjut ke ring atau blok ini semi-pair coating itu dia ini harus dipaskan bagian lengkes bagian sininya tidak boleh ada penghambat nih jadi portingnya harus pas kemudian untuk menelpot juga saya porting bagian depannya ya maaf guys videonya goyang-goyang karena HP saya pegang ini dia kemudian eh kok dia kalau standar tapi sudah dipakas satu mili kemudian kita polis pakai autosol sampai mengkilat terus kita ke ke magnet ini dia pakai magnet standar kenapa pakai magnet standar karena untuk restrek di sirkuit jawa timur banyak tikungan yang motong jadi itu dapatkan torsi nah jadi gini kalau nikung motong tanpa bih rem itu jadi ndak usah di kopling dan tanpa kopling langsung gas tetap jalan dia nikung motong kalau disini foto katanya tahu di daerah kalian dipakai kemudian kampas kita pakai VFR ini kampas VFR yang biasa bukan yang original awet ini sudah hampir satu tahun kenapa awet ya karena Pak pir koplingnya pakai PDR bukan smash mungkin sudah ada di jalan ini Oke untuk karbu karburator standar noremer karena di grass track untuk kelas BB standar atau BB tit karbu standar noremer untuk pengampian kita juga masih pakai standar yang original kalau KW bisa tapi kurang maksimal nah jadi saya sarankan untuk DDI 10 kalau bisa yang original standar di share ya oke mungkin gitu aja kalau ada pertanyaan dari kalian ya bisa tulis di kolom komentar atau via Instagram saya atau juga bisa lihat WA nanti kalian bisa request nomor saya oke sekian dulu nantikan next video dari saya sekian terima kasih sampai jumpa lagi Terima kasih.